Musik British Chamber of Commerce, jadi itu kamar perdagangan Inggris yang beraktivitas di Indonesia. Mereka memperkirakan ada 1 juta lapangan kerja yang diciptakan oleh perusahaan-perusahaan Inggris di Indonesia. Sudah ada banyak bisnis-bisnis besar yang beraktivitas di Indonesia, misalnya di bidang gas dan minyak seperti BP, Premier Royal, Shell. Tapi ada banyak bisnis-bisnis lain juga di industri keuangan, Standard Chartered Bank, HSBC, perusahaan asuransi paling besar di Indonesia. Itu sebenarnya perusahaan Inggris, yaitu Prudential dan merek-merek Inggris bisa diambil di mal-mal di Indonesia. Newark's and Spencer's, Debenham's, dan lain-lain. Jadi saya kira dalam bidang perekonomiannya sudah ada banyak hubungan. Pada tahun 2002 ada kerjasama di bidang counterterrorisme, itu masih dalam, masih nyata, masih dilanjutkan. Sudah ada banyak latihan antara kepolisian Inggris dan kepolisian Indonesia. Ada kerjasama antara tentara Inggris dan tentara Indonesia. Dan pemerintah saya sangat berminat untuk mendukung kemajuan Indonesia untuk memainkan peran di bidang seluruhnya di panggung dunia. Politik juga. Saya sudah menjelaskan ada banyak ketidakpastian politik di panggung dunia. Ada beberapa yang di kawasan ASEAN juga. Misalnya ada isu Rohingya di Myanmar, ada isu South China Sea. Jadi dari pihak pemerintah Inggris, dari segi kami, kami berharap lihat ASEAN yang bersatu, yang berusaha untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka melalui kerjasama dengan sikap kebersamaan. Saya sebenarnya merasa Indonesia adalah contoh untuk demokrasi. Saya selalu bilang dalam bahasa Inggris, demokrasi selalu berbicara. Itu benar di Indonesia, itu benar di Inggris, itu benar di negara seluruh yang demokrasi. Jadi saya kira yang penting adalah perdebatan yang terbuka. Ada kesempatan untuk rakyat bertanya kepada para politisi tentang program-programnya di sini-bisinya. Ada kesempatan untuk memberi suaranya secara terbuka tanpa hambatan. Dan saya kira Indonesia sebagai negara dengan demokrasi terbesar ketiga di dunia, itu salah satu inspirasi untuk negara-negara lain, untuk menanggani aspirasi rakyatnya dengan baik. Saya selalu merasa nilai demokrasi dalam sebuah negara bisa dihitung dengan hak-hak minoritas. Apakah kelompok minoritas bisa memainkan perannya dalam hal politik tanpa hambatan dengan keterbukaan atau tidak? Jadi itu salah satu kepentingan atau salah satu keperluan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia juga. Jadi saya kira Indonesia berhasil dalam demokrasi ini ya, dan saya yakin Pilpres ini akan dilaksanakan dengan demai. Dan apapun hasilnya, saya yakin negara saya akan terus bersahabat dengan Indonesia untuk memperhatikan hubungan kita. So, untuk soal Brexit, masih ada perdebatan di parlimen, di luar parlimen, di Inggris. Tetapi untuk hubungan antara Inggris dan Indonesia, sebenarnya tidak ada dampak apapun, tetapi ada kesempatan besar. Basis hubungan perdagangan antara Inggris dan Indonesia tidak akan berubah. Ada satu hal yang perlu perhatian, itu sebenarnya untuk perdagangan kayu legal. Karena beberapa tahun lalu, dengan dukung dari kedubes saya, Indonesia menjadi negara pertama yang bisa akses pasar Uni Eropa dengan kayu legal, dengan sertifikasi SVLK, tanpa hambatan atau cek-cek periksaan lain. Nah, itu dilaksanakan melalui Voluntary Partnership Agreement untuk kayu legal. Nah, kami sedang berdiskusi dengan Indonesia bagaimana cara untuk menciptakan kesepakatan antara Indonesia dan Inggris untuk memastikan perdagangan kayu legal bisa dilanjutkan tanpa hambatan kalau Inggris keluar dari Uni Eropa. Nah, diskusi itu sudah berhasil dan beberapa hari ke depan, insya Allah, Ibu Siti, Menteri Ibu Siti, dan saya akan tanda tangani kesepakatan tersebut. Walaupun ada banyak aktivitas di Jakarta, ini negara yang sangat luas. Jadi, saya sering ke Surabaya, ke Bandung, ke Jogja. Saya sudah berkunjung tiga atau empat kali ke Papua, ke Aceh, dan Riau, dan Kalimantan, dan lain-lain. Mungkin, ya mungkin salah satu kota favorit saya adalah Jogja. Ya, karena saya bisa menjelajahi Jogja saat saya belum bertugas di Indonesia. Jadi, saya berkeliling-keliling naik becak, naik bis, nongkrong dengan para mahasiswa, bisa ngomong-ngomong dengan tukang becak, tukang kaki lima. Jadi, itu pengalaman pertama saya di Indonesia yang membuka wawasan saya mengenai kenyataan di negara ini. Saya lihat di Jogja, ada orang-orang Indonesia berkumpul dari provinsi-provinsi seluruhnya. Dan, orang-orang selalu tersenyum, beramah-tamah. Itu pengalaman yang luar biasa untuk saya sebelum saya mulai tugas di Indonesia. Dan untuk kuliner, ya saya suka banyak makanan Indonesia. Misalnya saya suka tongseng kambing, tongseng kambing, khususnya di pinggiran jalan, ada warung dekat kantor saya. Yang saya suka, maka, suka tongsengnya, pasti sate, dan saya juga suka low-tech. Low-tech? Low-tech, ya itu lalapan yang sangat enak. Salad. Salad. Ya, itu sangat enak juga. Ya, saat saya di Jogja, ada satu ibu warung yang sajikan low-tech yang luar biasa. Mungkin 5 kali seminggu saya makan di warung. Wow! Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Betul, betul. Jadi, ya saya akan keluar dari Indonesia pada akhir bulan ini. Tugas saya akan habis. Tetapi, ini pertama kali saya tinggal di Indonesia atau di kawasan Asia Tenggara. dan pengalamannya luar biasa. Pasti saya akan rindu banyak hal di Indonesia. Tapi, ya mungkin itu suasana persahabatan dengan rakyat di sini. Orang-orang Indonesia sangat ramah-tama. Sikapnya terbuka. Selalu ada menyambut saya saat saya bertemu atau berkunjung ke tempatnya. Saya kira suasana Indonesia akan terus sebagian hidup saya. Saat saya balik ke Inggris. Dan pasti saya belum tahu bagaimana caranya. Tetapi pasti hubungan pribadi saya dengan Indonesia pasti akan terus. Dan insya Allah, ya saya akan berkunjung lagi sesering mungkin. Terima kasih.